Sebelum ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ternyata sering bolak-balik diperiksa. Kejaksaan Agung mengungkapkan Thomas Lembong sudah diperiksa tiga kali. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Seregar mengungkapkan penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 sudah dimulai sejak Oktober 2023. Menurut Harley, total ada 90 saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik mengenai perkara impor gula itu. Kejagung pun membantah bila penetapan Thomas Lembong menjadi tersangka dalam bentuk kriminalisasi. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos, gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sementara saat ditanya perihal kemungkinan memanggil para menteri perdagangan lain untuk diperiksa terkait impor gula, Harley tidak ingin berandai-andai. Harley menegaskan impor gula yang kini menjadi peristiwa pidana dengan tersangka Thomas Lembong terjadi dalam kurun waktu yang spesifik, yaitu 2015 hingga 2016. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini, itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, nah tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.